Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bioteknologi farmasi mengenai insulin Dan disini akan dijelaskan oleh selan Insulin merupakan hormon yang diproduksi di dalam pankreas yaitu sel beta Salah satu fungsinya memiliki mengambil glukosa di dalam tubuh Contohnya sel otot Insulin dipurifikasi dari pankreas, api, dan dani Proses purifikasi mahal Selain juga pengalaman kesulitan dalam purifikasi Dan sering menghasilkan insulin tak murni Tidak selektif sering terjadi alergi pada individu yang menggunakan insulin dari sakit Insulin berhasil di-cloning ke dalam pekron Plasmid dan di-cloning ke dalam sel bakteri oleh sientis di Genentech Itu perusahaan bioteknologi dekat San Francisco, California Dan pada tahun 1982 Berhasil memproduksi rekombinasi human insulin yang disebut Humulin DNA rekombinan pertama yang diaplikasikan pada manusia oleh US Food and Drug Administration atau FDA Bakteri secara normal tidak mampu memproduksi insulin Insulin berhasil diproduksi melalui bakteri rekombinan atau mikrobial bioteknologi Insulin merupakan protein pertama yang berhasil di-cloningkan dalam bakteri rekombinan Dan telah dibuktikan kadar manusia Insulin terdiri dari dua rantai protein A21AA dan B30AA dengan ikatan disulfida Insulin rekombinan dibuat dengan mengklon gen insulin ke dalam plasmid yang terdapat gen black Z atau mengkode B galakose Gen setiap unit akan diturunkan ke dalam plasmid yang berbeda Yang terdapat gen black Z mengkode gen B galakose Plasmid rekombinan kemudian ditransformasikan ke dalam E.coli untuk menghasilkan protein fusi B galakose insulin Isolasi protein fusi tersebut dengan mikromatografi afinitas pemisahan fusi protein insulin beta galakose protein Protein dari bakteri rekombinan yaitu eritroprotein untuk produksi sel darah merah yang untuk treatment pasien anemia Terus faktor 8 faktor pengupalan darah yaitu untuk pasien hemophilia Terus habis itu kemudian ada interferon dan interleukin yaitu faktor menstruasi pertumbuhan dan protsel darah Yaitu untuk pasien leukemia Kemudian ada vaksin hepatitis B, stimulasi sistem imun dalam pencegahan infeksi bakteri dan virus Imunisasi manusia atau hewan, treatment beberapa tumor atau kanker Saya akan menjelaskan tentang struktur protein Yang pertama dari bosom Ribosom adalah tempat penghasil protein Yang kedua yaitu molekul kompleksnya dibangun oleh rantai asam amino Yang ketiga yaitu mempunyai berat molekul yang spesifik Yang keempat mempunyai muatan listrik Sehingga molekulnya dapat berinteraksi dengan molekul yang lain Yang kelima yaitu hidrofilik atau hidrofobik Sekian pemamparan dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb